Pada video pendek yang sebelumnya, Anda sudah melihat morfologi yang ada di depan saya saat ini. Jadi morfologinya melingkar, begitu kurang lebih. Melingkar, dibatasi oleh tinggihan-tinggihan, kemudian berubah menjadi perumahan. Kemudian di tengahnya itu ada genangan air. Nah, cekungan Bandung pun suatu ketika juga memperlihatkan morfologi yang sama. Tinggiannya tetap sama sampai hari ini, tapi fungsi dataran rendahnya itu sudah berubah. Dari sebelumnya, ada bagian-bagian yang terkenang air ya, Tiano Bandung. Ada bagian yang tingginya juga. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang dari sisi tata air yang pertama ya, bahwa tata air ya, hidrologi, air yang menggabungkan air atmosfer, air permukaan, dan air tanah secara keseluruhan. Itu akan dikendalikan oleh morfologi yang utama. Jadi tinggian-tinggian yang berputar tadi yang Anda lihat, itu mengendalikan tata airnya. Jadi, Anda bisa bayangkan kalau ada segitiga begini ya, tinggian, kalau ada hujan turun di atasnya, maka air hujan itu akan mengalir dan dibagi menjadi dua, ke kanan dan ke kiri, sesuai dengan kondisi morfologinya. Nah, di sini titik itu, titik tertinggi itu kalau dihubungkan dari satu titik tertinggi ke titik tertinggi yang lain, itu akan membentuk garis pemisah air. Atau kalau kita bicara dalam konteks sungai, itu adalah batas dari daerah aliran sungai, atau DAS. Itulah kendali, kendali morfologi terhadap tata air. Terima kasih.